Intro Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tripani Anastasia dari kelas 10 MIPA 2 Di sini saya akan melakukan atau merangkum pembahasan daripada tema Laporan Praktikum Keanekaragaman Hayati Tahu gak sih apa itu Keanekaragaman Hayati? Untuk mengetahuinya, simak video berikut ya Nah, seperti yang kita tahu, masing-masing makuk hidup memiliki ciri tersendiri Sehingga terbentuklah keanekaragaman yang disebut keanekaragaman hayati Atau yang lebih sering dikenal dengan biodiversitas Nah, bagaimana keanekaragaman itu bisa terjadi? Keanekaragaman itu bisa terjadi akibat proses evolusi Yaitu perubahan yang terjadi secara kurung waktu yang cukup lama Dan berupa adaptasi yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan Atau lingkungan faktor yang berada di sekitar kita Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia adalah Negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang paling tinggi Baik itu berupa dari spesies habitat ataupun tumbuhan Bagaimana keanekaragaman terselur bisa terbentuk? Keanekaragaman itu bisa terbentuk dikarenakan yang pertama Perkawinan atau persilangan Yang kedua adalah berupa faktor lingkungan Yang berikutnya, bagaimana cara menendai tingkat keanekaragaman hayati tersebut? Keanekaragaman hayati dapat ditendai dengan adanya makhluk hidup Atau dapat dilihat dari spesialisasi Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat ekosistem Yang kedua, keanekaragaman tingkat ekosistem